Aftri Mage, itu Aftri Mage barusan. Sizi tampaknya telah lupa bahwa Ye Chen Feng telah mencuri pedang asal kecemerlangan ilahi. Adegan penikaman tubuh Ye Chen Feng terus terlintas di benaknya. Bersih. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng berhasil menipunya dengan Aftri Mage dalam sekejap mata. Baiklah, Tianzi, kamu bisa kembali. Aku pergi. Ye Chen Feng mengembalikan Divine Brilliance Origin Sword ke Sizi yang kebingungan. Dia melompat ke kuda naga dan hendak pergi. Lingge, apakah kamu lupa perjanjian kita? Sizi kembali sadar dan menyingkirkan Divine Brilliance Origin Sword. Dia memandang Ye Chen Feng, yang temperamennya telah banyak berubah. Dia tidak bisa melihat menembusnya dan tiba-tiba tersenyum menawan. Perjanjian. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan dengan cepat mencari ingatan jiwanya. Aku berkata, selama kamu bisa mengalahkanku dengan adil dan jujur, aku akan menjadi milikmu. Sizi tidak ragu-ragu dan dengan berani berkata, sekarang aku kalah, kamu bisa menikah denganku kapan saja. Baiklah, kalau begitu tunggu aku di kediamanku. Setelah aku menyelesaikan pelatihan hidup dan matiku sesuai permintaanmu, aku akan kembali untuk menemukanmu dan menikahimu dengan adil dan jujur. Ye Chen Feng berpura-pura bersemangat dan berjanji di depan semua orang. Tidak, aku tiba-tiba tidak ingin berpisah darimu. Sizi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Tianzi, aku akan keluar untuk berlatih, bukan jalan-jalan. Tidak nyaman bagimu untuk tetap di sisiku. Ye Chen Feng tidak ingin menyakiti Sizi yang berbakat. Jika dia mengetahui niatnya, Ye Chen Feng harus menyingkirkannya demi rencananya. Kenapa mereka bisa tinggal di sisimu tapi aku tidak bisa? Sizi dengan keras kepala berkata, dia melompat dan menggambar busur yang indah di udara. Dia menaiki kuda naga dan dengan erat melingkarkan lengannya di pinggang Ye Chen Feng. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo pergi. Erat mengikuti Ye Chen Feng dan merasakan aura maskulin yang terpancar dari tubuhnya, Sizi tiba-tiba menikmati perasaan ini. Senyum tipis muncul di wajahnya yang halus saat dia mendesak. Tianzi, ini perjalanan yang berbahaya. Jangan menyesal. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang saat dia merasakan dua gumpalan lembut di belakangnya. Kenapa? Apa menurutmu aku akan menyeretmu ke bawah? Jangan berpikir bahwa kamu bisa meremehkanku hanya karena kamu mengalahkanku. Aku berjanji akan memasuki nirvana sebelum kamu. Ah, baiklah. Ayo pergi. Ye Chen Feng melihat bahwa Sizi telah mengambil keputusan, jadi dia tahu bahwa tidak ada gunanya terus membujuknya. Dia mengendarai kuda draconik berdarah murni dan bergegas menuju kerajaan Kirin di bawah perlindungan dua ahli nirvana. Lingge, kemampuan ilahi apa yang diajarkan oleh primogenitor sembilan surga kepadamu? Mengapa tidak mungkin untuk waspada? Mengapa jiwaku tidak bisa merasakannya secara akurat? Sizi dengan erat memeluk pinggang kuat Ye Chen Feng, menekan kepalanya ke punggungnya, dan bertanya melalui transmisi suara. Itu hukum waktu dan hukum ruang. Ye Chen Feng menjawab melalui transmisi suara, namun, kedua hukum ini terlalu mendalam. Saya hanya berhubungan dengan mereka untuk waktu yang singkat, jadi saya hanya memahami permukaannya. Ini adalah dua aturan paling mendalam dalam legenda. Mata Sizi melebar saat dia mengungkapkan ekspresi terpesona. Lingge, setelah kita menikah, dapatkah kamu memberitahu primogenitor sembilan surga sehingga aku juga dapat memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan kedua hukum ini? Tidak masalah. Ye Chen Feng setuju tanpa ragu. Terima kasih. Sizi cukup tersentuh, benar, Lingge, kemana primogenitor sembilan surga mengirimmu untuk berlatih? Dia menyuruhku pergi ke kerajaan Kirin dan membuat nama untuk diriku sendiri sebelum kembali. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya saat dia berlari di atas kuda naganya. Sekitar lima hari kemudian, kelompok empat Ye Chen Feng menunggangi tiga kuda naga berdarah murni tanpa istirahat. Mereka melintasi area yang sangat luas dan memasuki kerajaan Kirin. Mereka menghabiskan dua hari lagi dan tiba di kota terkenal kerajaan Kirin pada malam hari, di luar ibu kota Setan Langit. Ayo pergi, ku rasa semua orang lelah. Ayo pergi ke ibu kota Setan Langit untuk beristirahat. Setelah menyamar, kelompok Ye Chen Feng menunggang kuda naga dan memasuki ibu kota surgawi yang makmur dan ramai. Mereka duduk di penginapan yang sangat besar yang dibangun di tepi danau. Itu memiliki pemandangan yang menyenangkan. Lingge, aku akan menemanimu malam ini. Meskipun Ye Chen Feng bermaksud membiarkan Sizi tinggal sendirian, dia bersikeras untuk berbagi kamar dengan Ye Chen Feng. Ini langsung menusuk ke tumit akilis Ye Chen Feng. Kenapa, kamu tidak mau? Melihat pupil Ye Chen Feng menyusut dan ekspresinya berubah, Sizi memainkan rambutnya dan berkata, apakah kamu sudah lama menunggu hari ini? Tianzi, ku pikir lebih baik meninggalkan hal yang paling berharga untuk malam pernikahan. Ye Chen Feng membujuk tanpa daya. Lingge, kapan kamu menjadi begitu bertele-tele? Sizi berkata dengan tidak setuju, ayo kembali ke kamar kita. Dengan itu, Sizi dengan paksa menarik tangan besar Ye Chen Feng dan membawanya ke kamar sewaan mereka. Itu luas dan memiliki semua yang mereka butuhkan. Lingge, aku pikir kamu sudah berubah. Setelah menutup pintu, Sizi secara pribadi menuangkan secangkir teh semangat untuk Ye Chen Feng dan berkata, itu membuatku bertanya-tanya apakah kamu adalah orang lain yang menyamar. Mengapa kamu mengatakan itu? Hati Ye Chen Feng sedikit bergetar, tetapi dia tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan di wajahnya. Itu karena perasaan. Sizi berkata, ternyata kamu sangat ingin mendapatkanku, tapi sekarang aku telah mengambil inisiatif untuk melompat ke pelukanmu. Kamu menghindariku. Tianzi, saya tidak menghindari Anda. Anda mengatakan yang sebenarnya. Jika saya ingin mengejar dao tertinggi, saya harus meninggalkan tujuh emosi dan enam keinginan saya dan mengerahkan seluruh energi saya untuk berkultivasi. Jika tidak, saya akan menjadi biasa-biasa saja selama sisa hidupku. Pikiran Ye Chen Feng berputar cepat saat dia menggunakan dijiutian untuk menjelaskan. Kamu akhirnya mengerti. Kupikir kamu akan dibutakan oleh kekuatan dan ambisi sepanjang hidupmu, tidak dapat melihat melalui jalur kultivasi. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Chen Feng, senyum menawan muncul di wajah dingin Sizi. Dia meraih tangan besar Cheng Feng dengan erat dan berkata, kamu tidak akan kesepian di jalur kultivasi di masa depan. Aku akan selalu bersamamu. Tianzi, kupikir kamu juga banyak berubah. Sizi menatap wajah lembut Sizi dan berkata, kapan kamu menjadi begitu proaktif? Itu karena kamu sudah mengerti dan mengalahkanku. Sizi berkata dengan ekspresi menawan, aku, Sizi, adalah wanita yang memegang kata-kataku. Karena kamu telah mengalahkanku, aku milikmu. Terlebih lagi, aku menyukaimu. Setelah mendengar pengakuan Sizi, sakit kepala Ye Chen Feng menjadi semakin besar. Dia punya perasaan bahwa Sizi mungkin akan mendorongnya ke bawah malam ini. Lingge, kurasa kamu lelah. Aku akan menyiapkan air mandi untukmu sekarang dan melayanimu. Sizi tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi lembut dan perhatian saat dia mengatakan ini. Tidak, ayo keluar dan makan sesuatu dulu dan jalan-jalan. Ye Chen Feng memegang tangan halus Sizi dengan erat dan berkata, Mandi dulu, lalu jalan-jalan. Sizi berkata dengan tegas dan secara pribadi menyiapkan air mandi untuk Ye Chen Feng. Huh, karena kita sudah di sini, anggap saja sudah datang. Melihat punggung genit Sizi, Ye Chen Feng menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa saat ini, tidak ada alasan untuk bersembunyi. Apa yang harus datang akan datang. 1492. Lingge, air mandinya sudah siap. Ayo. Ye Chen Feng menutup matanya dan beristirahat sebentar. Suara Jian Tianzi, yang sedikit dingin, menyebabkan riak di hati Ye Chen Feng, terdengar dari kuncinya. Mendesah. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya hari ini. Untungnya, Jian Tianzi sangat cantik. Temperamennya unik, dan sosoknya sempurna. Ye Chen Feng tidak merasa jijik padanya. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang saat dia berjalan ke air hangat. Dia hanya bisa menelan ludah. Dia melihat bahwa Jian Tianzi telah melepas semua pakaiannya dan berdiri telanjang di tepi taman menunggunya. Wajahnya yang sedikit memerah tidak menunjukkan rasa malu atau malu. Posturnya yang menggoda seperti racun yang menggerogoti pertahanan psikologis Ye Chen Feng. Lingge, tunggu apa lagi? Kemarilah. Jian Tianzi berkata dengan berani saat dia menatap Ye Chen Feng, yang menatapnya dengan bingung. Gul, baiklah. Ye Chen Feng menelan dan berjalan perlahan. Jian Tianzi secara pribadi melepas semua pakaiannya dan merendamnya di air hangat. Keduanya terus saling bersentuhan dengan intim. Kulit halus dan kenyal Jian Tianzi terus meluncur di atas tubuh Ye Chen Feng. Arus listrik melonjak melalui tubuh Ye Chen Feng, menyalakan api di dalam hatinya. Lingge, kapan kamu menjadi begitu jujur? Bukankah kamu sudah lama menginginkanku? Jian Tianzi melilit tubuh Ye Chen Feng seperti ular yang gesit. Dia memandang Ye Chen Feng, yang memiliki ekspresi tidak wajar di wajahnya. Tianzi, saya keluar kali ini untuk berlatih, bukan untuk menikmati hidup. Saya khawatir guru akan menyalahkan saya jika dia tahu. Ye Chen Feng mencoba yang terbaik untuk menekan api di dalam hatinya saat dia menjelaskan. Apakah kamu Lingge? Jian Tianzi tiba-tiba bertanya sambil menatap mata Ye Chen Feng. Ya, Ye Chen Feng benar-benar tidak ingin menyakiti Jian Tianzi, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Jika kamu benar-benar Lingge, kamu tidak akan menolakku. Jian Tianzi melanjutkan, kamu menginginkanku. Mendesah. Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Dia tahu bahwa beberapa hal tidak dapat dihindari. Dia mengambil inisiatif untuk memeluk tubuh sempurna Jian Tianzi dan mencium bibirnya yang lembab. Segera, semburan air memercik di taman. Antusiasme Jian Tianzi melebihi harapan Ye Chen Feng, memicu Ye Chen Feng saat dia mendaki ke puncak kebahagiaan. Oh, tidak, kamu bukan Lingge. Ketika energi murni memasuki tubuh Jian Tianzi, dia membuka matanya sedikit. Jian Tianzi, yang wajahnya cantik dan kulitnya yang halus berwarna merah jambu, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia merasa curiga dan berteriak dengan marah. Tianzi, apa yang terjadi padamu? Melihat perubahan ekspresi Jian Tianzi yang tiba-tiba, beberapa pikiran melintas di benak Ye Chen Feng saat dia bertanya dengan ekspresi tenang. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu menyamar sebagai Lingge? Niat pedang yang tajam ditembakkan dari tubuh halus Jian Tianzi yang marah, berubah menjadi sinar pedang yang tak terkalahkan yang menebas ke arah Ye Chen Feng dari jarak dekat. Tianzi, ada apa denganmu? Apakah kamu gila? Ye Chen Feng melambaikan tangannya, dan energi dao yang kuat mengalir, menghancurkan sinar pedang Jian Tianzi yang tak terkalahkan. Dia tidak tahu di mana dia mengekspos dirinya sendiri. Pria tercelah, apa yang kamu lakukan pada Lingge? Mengapa kamu menyamar sebagai dia untuk menipuku? Jian Tianzi akan menjadi gila karena marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menjalin hubungan intim dengannya bukanlah di Lingge, melainkan orang lain. Aku bahasa, Ye Chen Feng menguatkan dirinya dan berkata, Aku akrab dengan energi dao di tubuh Lingge. Ini sama sekali berbeda denganmu. Selain perilaku abnormal Anda barusan, saya yakin Anda pasti bukan Lingge. Jian Tianzi dengan cepat mengeluarkan jubah hitam dari cincin kiankun untuk menutupi tubuhnya yang menggoda. Dia memegang Divine Brilliant Origin Sword dan mengarahkannya ke Ye Chen Feng. Siapa sebenarnya kamu? Huh, karena kamu telah mengeksposku, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Kamu benar. Aku bukan di Lingge. Kamu, kamu pria tercelah, tak tahu malu, dan tercelah. Aku akan membunuhmu. Jian Tianzi sama sekali tidak bisa menerima fakta ini. Dia menyalakan garis keturunannya yang kuat dan mengaktifkan embryo pedang bawaannya. Dia meluncurkan serangannya yang paling ganas ke Ye Chen Feng seperti wanita gila, ingin membunuhnya dan menghapus penghinaannya. Ledakan Sebelum serangan Jian Tianzi bisa mendekat, kekuatan memusingkan yang berada di luar imajinasinya meledak ke laut jiwa, menyebabkan jiwanya bergetar dan pikirannya menjadi kosong. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng meledak dengan energi dao yang kuat, menghancurkan sinar pedang yang menebasnya. Dia berputar di belakang Jian Tianzi dan menjatuhkannya dengan serangan telapak tangan. Dia mengenakan pakaiannya dan membawanya ke alam Qiankun. Setelah dibangunkan oleh Ye Chen Feng di alam Qiankun, Jian Tianzi tidak peduli dengan perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Dia menggunakan embryo pedang bawaannya untuk terus menyerang Ye Chen Feng. Pasukan Qiankun, tekan. Di alam Qiankun, Ye Chen Feng adalah penguasa absolut. Dia mengendalikan pasukan Qiankun yang menakutkan dan menghancurkan serangan Jian Tianzi, dengan paksa menekannya di tempat. Jian Tianzi, jangan gelisah. Melihat Jian Tianzi, yang matanya menyemburkan api dan amukan api, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tahu kamu marah, tapi aku tidak menyebabkan semua ini. Aku tidak membiarkanmu mengikutiku dan menolakmu berkali-kali. Kamulah yang mengambil inisiatif berkali-kali, memicu rangkaian peristiwa ini. Sebenarnya, jika bukan karena apa yang baru saja terjadi dan kamu menemukan identitas rahasiaku, kamu pasti sudah mati. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada orang yang hina, tak tahu malu, dan hina sepertimu. Jian Tianzi berkata dengan marah. Huh, apa yang kamu ingin aku katakan? Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Jian Tianzi memelototi Ye Chen Feng, yang telah mengambil keperawanannya, dan berkata dengan gigi terkatup, Siapa sebenarnya kamu? Kamu pikir aku ini siapa? Ye Chen Feng memandang Jian Tianzi, yang berjuang dan memelototinya, dan balik bertanya. Kamu, kamu Ye Chen Feng. Tiba-tiba, sesosok muncul di benaknya, dan dia hanya bisa berseru. Itu benar, ini aku. Dengan itu, Ye Chen Feng kembali ke penampilan aslinya. Apa yang kamu lakukan pada Lingge? Jian Tianzi tidak menyangka Ye Chen Feng masih hidup dan bahkan ada hubungannya dengan di Jiutian. Dia terkejut dengan identitasnya dan mengkhawatirkan keselamatan di Lingge. Lagi pula dia akan mati. Aku akan mengampunimu. Melihat wajah marah Jian Tianzi, Ye Chen Feng tiba-tiba tidak tahan dan berubah pikiran. Dia memutuskan untuk membiarkan di Lingge pergi. Dengan pikiran, dia memanggil di Lingge dari tingkat kedua alam semesta. Baiklah, kalian berdua bisa tinggal di sini mulai sekarang. Setelah aku menenangkan dunia tengah dan menghancurkan fondasi tiga ras asing, secara alami aku akan mengembalikan kebebasanmu. Dengan itu, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di alam semesta. Dengan pikiran, dia muncul di luar. 1493. Hah? Apa yang terjadi? Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan diam-diam pergi ke kamar dua ahli nirvana dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Dia menjatuhkan mereka dan berubah menjadi di Lingge sebelum meninggalkan penginapan. Di bawah cahaya redup, dia berkeliaran di jalan-jalan kuno Ibu Kota Setan Surgawi. Ibu Kota Setan Surgawi adalah kota terkenal di Kerajaan Kirin. Itu sangat hidup dan ramai. Pakar nirvana dan kecantikan penggulingan kerajaan dapat dilihat di jalanan dari waktu ke waktu. Namun, perhatian Ye Chen Feng tidak tertuju pada mereka. Dia melepaskan jiwanya yang kuat dan menutupi area yang luas, mencari kesempatan untuk memulai konflik. Tiba-tiba, suara sitar yang merdu terdengar oleh jiwa Ye Chen Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah barat laut. Suara grendao, apakah Hualoyu ada di sini? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengikuti suara sitar yang telah berevolusi dari Sound of Waze ke barat laut kota Celestial Daemon. Dia tiba di luar sekelompok bangunan terang-benderang yang menyerupai istana. Benar saja, Hualoyu ada di sini. Jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan aura Hualoyu di kompleks bangunan dan mengungkapkan senyum tipis. Tubuhnya berkelebat saat memasuki kompleks gedung seperti hantu. Dia mengikuti koridor panjang dan tiba di aula yang megah. Pada saat ini, Hualoyu yang seperti peri, yang mengenakan gaun warna-warni dan riasan tipis, sedang duduk di platform tinggi. Dia menggunakan jari-jarinya yang ramping untuk memetik senar sitar dengan ringan, memainkan melodi yang membuat seseorang tidak dapat melepaskan diri darinya. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, pemahaman Hualoyu tentang grendao telah meningkat beberapa tingkat. Suara sitar yang begitu indah, aku khawatir itu dapat mengembalikan musim semi ke pohon yang layu. Ye Chen Feng duduk di sudut dan menutup matanya. Dia mendengarkan musik kecapi Hualoyu dalam keheningan dan menyublimkan jiwanya. Lagu ini seharusnya hanya ada di surga. Berapa kali dunia fana dapat mendengarnya? Lagu yang luar biasa. Setelah lagu selesai, seorang pria yang mengenakan jubah kilin emas gelap, dengan wajah seperti giyok, rambut panjang merah darah, dan memancarkan aura pembunuh yang samar menyingkirkan kipas giyok di tangannya. Dia perlahan berdiri dan berkata, Saya Kian Piawksue, pangeran ketiga dari Kilin Divine Nation. Saya sangat menyukai suara sitar Anda. Saya ingin tahu apakah saya bisa berteman dengan Anda. Halo, pangeran ketiga. Hualoyu perlahan berdiri dan menunjukkan senyum menawan saat dia berbicara dengan nada yang tidak angku atau rendah hati. Nona, ada terlalu banyak orang di sini. Saya ingin tahu apakah kita bisa berbicara secara pribadi. Ada banyak hal yang ingin saya katakan kepada Anda. Kian Piawksue memandang Hualoyu, yang memiliki temperamen unik, dengan mata membara. Maaf, pangeran ketiga. Saya sedikit lelah. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan sekarang. Hualoyu dengan bijaksana menolak. Baiklah, kalau begitu aku akan jujur. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama dan ingin menjadikanmu sebagai selirku. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia. Kian Piawksue berkata dengan sombong. Maaf, tapi saya tidak bisa menyetujui permintaan pangeran ketiga. Hualoyu menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Nona, apakah Anda yakin tidak ingin memikirkannya? Jika Anda mengikuti saya, Anda akan menjalani kehidupan yang mulia dan kaya. Kian Piawksue tidak menyerah dan melanjutkan. Cuyar, ayo kembali. Hualoyu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memainkan sitar kunonya, ditemani oleh seorang gadis pelayan yang mengenakan gaun hijau zamrut, dan hendak pergi. Meninggalkan, apakah Anda pikir Anda dapat pergi tanpa izin saya? Kian Piawksue melihat bahwa Hualoyu ingin pergi, jadi dia melambaikan tangannya. Beberapa ahli kuat dari kerajaan Kirin berdiri dan menghalangi jalan pelarian Hualoyu. Beraninya kamu, siu kami adalah perawan suci Istana Fastifen. Jika ada di antara kalian yang berani bertindak sembrono, Istana Fastifen tidak akan memaafkanmu. Cuyar berdiri di depan Hualoyu dan memelototi para ahli kerajaan Kirin dengan mata besarnya yang indah. Aku bertanya-tanya mengapa kamu terlahir begitu cantik. Jadi kamu adalah gadis suci Istana Fastifen. Senyum Kian Piawksue semakin lebar. Sekarang aku berubah pikiran. Jika kamu bersedia memberikan dirimu kepadaku, aku akan segera menceraikan istri pertamaku dan mengambilmu sebagai istriku. Apakah kamu tidak berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri? Hualoyu memandang Kian Piawksue, yang terus-menerus mengganggunya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia berkata dengan marah, minggir. Tidak akan baik bagi siapapun jika ini terus berlanjut. Bagaimana jika aku tidak? Semakin Kian Piawksue memandang Hualoyu, semakin dia tergoda. Meskipun Istana Fastifen adalah kekuatan tersembunyi di dunia tengah, dan kekuatan keseluruhannya sangat kuat, dibandingkan dengan Kerajaan Kirin, masih ada celah yang sangat besar. Ai, aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Tiba-tiba, desahan memecah suasana tegang. Ye Chen Feng, yang telah mengubah penampilannya, perlahan berdiri dan mengejek. Hem, menarik. Benarkah ada pahlawan yang menyelamatkan kecantikan? Kian Piawksue mengungkapkan senyum dingin. Tunggu apa lagi? Patahkan anggota tubuhnya dan beritahu dia konsekuensi menyelamatkan kecantikan. Ya, pangeran ketiga. Dua kaisar binatang level enam dari Kerajaan Kirin patuh dan segera mengepung Ye Chen Feng. Mereka ingin memberinya pelajaran dan mematahkan anggota tubuhnya. Kamu pikir kamu bisa? Ye Chen Feng menunjukkan jejak penghinaan. Tubuhnya berkelebat, dan dua kapal perang tajam terbelah dari tubuhnya. Sebelum dua ahli Kilin di Fine Nation dapat membuat reaksi kedua, tubuh mereka terbelah oleh dua kapal perang yang sangat tajam. Sejumlah besar darah berceceran di tanah. Ah! Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan banyak orang, dan membuat banyak orang ketakutan berteriak ketakutan. Bajingan Asteriskar, beraninya kamu membunuh anggota keluarga Kerajaan Kilin saya. Kian Piaoxue tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani membunuh bawahannya di depan semua orang. Dia langsung marah dan memanggil tombak merah darah semu tingkat suci. Terkait dengan wasiat merah, dia menikamnya di Ye Chen Feng. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Ye Chen Feng tidak akan melepaskan kesempatan langkah seperti itu. Memegang pedang pembunuh ganda harimau naga, dia naik dan bertarung sengit dengan Kian Piaoxue di aula yang mempesona. Siu, ayo abaikan mereka. Ayo pergi. Cuyar berbisik saat dia menyaksikan Ye Chen Feng dan Kian Piaoxue bertarung sengit tanpa jejak emosi. Jangan terburu-buru, mari kita tunggu. Hua Loyu menggelengkan kepalanya, tatapannya yang dalam tertuju pada Ye Chen Feng. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Ye Chen Feng, dia merasakan deja vu. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Serang bersama dan bunuh dia. Kian Piaoxue tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng begitu menakutkan. Dia telah bertarung dengannya selama ratusan gerakan. Tidak hanya dia tidak dapat menekan serangan Ye Chen Feng, tetapi dia juga terpaksa mundur. Ya, pangeran ketiga. Para ahli dari kerajaan Kirin patuh. Mereka memanggil Dao Tresher's mereka dan menyerang Ye Chen Feng. Apakah berguna untuk memiliki lebih banyak orang? Ye Chen Feng tiba-tiba meningkatkan kekuatannya menjadi 200 juta jin, merobohkan Dao Tresher's. Memegang pedang pembunuh ganda harimau naga, dia terus-menerus menyerang Kian Piaoxue dengan ganas. Kekuatan mengerikan terus mengguncang dan membengkokkan tombak berwarna merah darah di tangan Kian Piaoxue, membuatnya terbang. Ketika Kian Piaoxue, yang tubuhnya tampak hancur dan memuntahkan darah, berjuang untuk bangun, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depannya. Dia menginjak wajahnya dan memegang pedang pembunuh ganda harimau naga di lehernya. Jika kamu tidak ingin dia mati, bersikaplah. Jika tidak, aku akan segera memenggal kepala anjingnya. 1494 Beraninya kamu, apakah kamu lelah hidup? Biarkan pangeran ketiga pergi. Jika pangeran ketiga kehilangan bahkan sehelai kepalanya, kerajaan Kirin akan memusnahkan seluruh keluargamu. Beberapa ahli dari kerajaan Kirin panik saat melihat nyawa Kian Piaoxue dalam bahaya. Mereka memelototi Ye Chen Feng dan mengancamnya dengan keras. Apakah begitu? Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan kakinya dan meremukan kepala Kian Piaoxue sedikit demi sedikit. Sejumlah besar darah mengalir keluar dan membuat matanya merah. Aku akan membunuhmu. Sebagai pangeran ketiga dari Kirin di Finetian, Kian Piaoxue tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Dia meraung dengan marah, dan kehendak jalan di tubuhnya menyembur keluar dan menyerang Ye Chen Feng. Masih tidak patuh. Ye Chen Feng dengan cepat menebas dengan pedangnya. Cahaya bila, diisi dengan 100 juta kilogram kekuatan, membelah dua diagram dao dan dengan kejam menebas dada Kian Piaoxue. Itu merusak meridian jantungnya dan menyebabkan darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari tubuhnya seperti air mancur. Kata, katamu. Melihat Ye Chen Feng melukai Kian Piaoxue di depan umum, beberapa ahli dari kerajaan Kirin panik. Jika sesuatu terjadi pada Kian Piaoxue, mereka akan dimintai pertanggung jawaban dan akan dihukum berat oleh keluarga kerajaan. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Jika kamu ingin aku melepaskannya, aku bisa. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin. Tapi kamu harus membayar uang tebusan yang memuaskanku. Kalau tidak, dia akan mati tanpa keraguan. Kamu siapa? Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung kerajaan Kirin? Kian Piaoxue bertanya dengan suara rendah. Terluka parah, dia berperilaku baik dan menahan rasa sakit. Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah jika keluarga kerajaan Anda tidak dapat mengirimkan 10 ribu kristal surga tingkat rendah dalam 3 hari, Anda pasti akan mati. Kata Ye Chen Feng tanpa jejak emosi. Oke, aku akan menghubungi para ahli dari kerajaan Kirin sekarang. Situasinya tidak terbayangkan. Beberapa ahli dari kerajaan Kirin tidak berani bertindak sendiri. Mereka segera menggunakan manik-manik komunikasi mereka untuk menghubungi pusat kekuatan keluarga kerajaan dan menyebarkan berita tentang bahaya Kian Piaoxue ke istana. Tuan muda, keluarga kekaisaran Kirin tidak bisa dianggap enteng. Mengapa Anda tidak membiarkan dia pergi dan pergi? Jangan kehilangan nyawa Anda tanpa alasan karena apa yang terjadi hari ini. Hua Loyu tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng benar-benar akan memeras keluarga kekaisaran Kirin di depan semua orang. Sementara dia mengagumi keberaniannya, dia juga mengkhawatirkan keselamatannya. Jangan khawatir, aku tidak memandangku hanya keluarga kerajaan Kirin. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum percaya diri dan berkata, Di sisi lain, Nona, lebih baik tidak tinggal di sini terlalu lama. Kamu harus pergi. Tuan muda, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda yang terhormat? Saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Hua Loyu menatap tajam ke arah Wang Zeyu Cheng Feng. Dia benar-benar ingin tahu identitasnya. Jika ada kesempatan, aku akan pergi ke istana Fastifen untuk mencarimu, Nona. Ye Chen Feng berkata dengan samar. Baiklah, Nona, berbahaya di sini. Anda harus pergi. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kedatanganmu di istana Fastifen. Hua Loyu mengangguk. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, Hua Loyu, ditemani oleh Cu Yer, meninggalkan Ola yang kacau dan menghilang di malam hari. Kian Piao Xue, apakah menurutmu keluarga Kekaisaran Kirin bersedia memberikan 10.000 kristal surga tingkat rendah sebagai ganti nyawaru? Setelah Hua Loyu pergi, Ye Chen Feng menyingkirkan pedang pembunuh ganda harimau naga dan duduk bersila di samping Kian Piao Xue yang terluka parah dalam genangan darah. Jangan khawatir, ayah kerajaanku pasti akan menyelamatkanku. Meskipun Kian Piao Xue hanya ingin memotong Ye Chen Feng berkeping-keping, kekuatan Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Dia tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit dan menggertakkan giginya. Kuharap begitu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan 10.000 kristal surga tingkat rendah, maka aku hanya bisa mengirimmu ke dunia berikutnya. Kata Ye Chen Feng terus terang. Ketika saatnya tiba, kuharap kamu tidak membenciku. Lagi pula, aku tidak punya pilihan. Kian Piao Xue. Wuss. Saat Ye Chen Feng dan Kian Piao Xue berbicara seperti teman lama, seorang ahli nirvana memanfaatkan kekacauan itu dan tiba-tiba mendekati Ye Chen Feng. Dia ingin menyelamatkan Kian Piao Xue yang terluka parah. Kamu mencari kematian. Saat pembudidaya nirvana rilem mendekatinya, seluruh tubuh Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan. Lebih dari 200 juta pon kekuatan ditembakkan dari tubuhnya, membawa rasa penindasan dan kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Itu membombardir pembudidaya alam nirvana dan mengirimnya terbang dengan pukulan. Ledakan. Ketika dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan menabrak pilar batu tebal dengan naga melingkar, dia melolong kesakitan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi awan darah dan mati di tempat. Ketika dia menyaksikan adegan Ye Chen Feng meledakkan ahli alam kelahiran kembali dengan satu pukulan, Kian Piao Xue terkejut sampai matanya terbuka lebar. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa alasan, dan hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Pada saat ini, melihat metode kejam Ye Chen Feng, dia merasa bahwa jika keluarga kerajaan Kirin tidak datang dengan 10.000 kristal surga tingkat rendah, Ye Chen Feng benar-benar dapat membunuhnya. Berita tentang Kian Piao Xue yang disandera di Heaven Demon City menyebar ke keluarga kerajaan Kirin dan menyebabkan kegemparan besar. Ini membuat kaisar ilahi kerajaan Kirin, Kian Hongyan, marah. Dia segera mengerahkan puluhan pembudidaya panggung nirvana yang kuat dan membawa 10.000 kristal surga tingkat rendah ke kota iblis surga untuk menyelamatkan Kian Piao Xue. Sudah tiga hari, dan orang-orang dari keluarga kerajaan Kirin masih belum datang. Sepertinya mereka sudah menyerah padamu. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Setelah menunggu dengan sabar selama tiga hari, orang-orang dari keluarga kerajaan Kirin masih belum juga datang. Ini membuatnya secara bertahap kehilangan kesabarannya. Jangan, jangan cemas. Kota kerajaan Kirin cukup jauh dari kota iblis surga. Kupikir orang-orang dari keluarga kerajaan Kirin pasti akan datang untuk menyelamatkanku hari ini. Merasakan aura pembunuh dari Ye Chen Feng, kegelisahan di hati Kian Hongyan menjadi lebih kuat. Dia berkata dengan ketakutan. Baiklah, melihatmu masih cukup jujur, aku akan menunggu setengah hari lagi. Jika orang-orang dari keluarga kerajaan Kirin tidak datang setengah hari, jangan salahkan aku karena kejam. Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin. Tunggu apa lagi? Cepat aku, apakah kamu ingin melihatku mati? Kian Hongyan berteriak di bagian atas paru-parunya, di bagian atas paru-parunya. Ya, ya, saya akan menghubungi mereka sekarang. Seorang tetua berambut putih mengeluarkan manik komunikasinya dan menghubungi petinggi keluarga kerajaan Kirin di depan Ye Chen Feng. Segera, dia menerima kabar bahwa orang-orang dari keluarga kerajaan Kirin sedang dalam perjalanan. Mereka akan tiba paling lama dua jam. Waktu terus berlalu, dan dua jam berlalu dalam siksaan yang luar biasa. Sama seperti Kian Hongyan, yang semakin gugup, dan hatinya ada di tenggorokannya, puluhan aura kuat muncul. Mereka di sini, mereka akhirnya di sini. Merasakan aura keluarga kerajaan Kirin, Kian Hongyan jatuh ke dalam keadaan ekstasi. Air mata menggenang di matanya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunia manusia dari neraka. Dia berharap orang-orang dari keluarga kerajaan Kirin akan menyelamatkannya. Tiga kultifator Nirvana Heavenly Realm. Sepertinya Kirin Divine Emperor menyukaimu. Merasakan penampilan tiga pembudidaya alam nirvana surgawi, delapan pembudidaya alam nirvana, dan lebih dari sepuluh pembudidaya alam nirvana, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Paman Wang, selamatkan aku. Melihat pria parubaya yang luar biasa mengenakan jubah dengan pola Kirin dan mahkota emas ungu, Kian Piaoxue merasa seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Dia berteriak dengan emosional. Lepaskan Piaoxue. Penguasa kerajaan Kirin, dewa alam surgawi nirvana Kian Hong, memandangi Kian Piaoxue yang terluka parah dan mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila. Dia memberi perintah yang tak tertahankan. Apakah kamu membawa sepuluh ribu kristal surga tingkat rendah? Ye Chen Feng membuka matanya dan menatap penguasa Kian Hong. Dia tidak mundur. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan keluarga kerajaan Kirin? Tuan Kian Hong berkata dengan marah. Saya tidak suka berbicara omong kosong. Jika Anda tidak memiliki sepuluh ribu kristal surga tingkat rendah, Anda bisa menunggu untuk mengambil mayatnya. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan memberimu sepuluh ribu kristal surga tingkat rendah. Penguasa Kian Hong memandang Ye Chen Feng dan mengeluarkan cincin Kian Kun. Dia melemparkannya ke Ye Chen Feng dan berkata, sepuluh ribu kristal surga tingkat rendah ada di dalam. Bisakah kamu melepaskan Piaoxue sekarang? Biar saya periksa dulu. Tidak ada masalah dengan sepuluh ribu kristal surga tingkat rendah. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan meresapkannya ke dalam cincin Kian Kun. Berdengung, berdengung, berdengung. Tapi saat kekuatan jiwanya menembus cincin Kian Kun, kekuatan jiwa yang menakutkan keluar dari cincin itu dan membombardir lautan jiwanya. Selamatkan dia. Pada saat berikutnya, ahli keluarga kerajaan Kirin, yang dipimpin oleh penguasa Kian Hong, menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin menangkapnya dan menyelamatkan Kian Piaoxue yang terluka parah. 1495. Kamu mengejar kematian. Jiwa Ye Chen Feng sangat kuat, dan dengan otak pemakan dewa yang melindungi lautan jiwanya, kekuatan jiwa dari cincin alam semesta tidak dapat menyakitinya sama sekali. Ketika otak pemakan dewa berubah menjadi lubang hitam dan menelan serangan kekuatan jiwa yang kuat, lima lubang Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan. Lebih dari 300 juta jin kekuatan dituangkan ke dalam tubuhnya, menghancurkan serangan mengerikan satu demi satu saat dia menghadapi Raja Kian Hong secara langsung. Segel Kilin Sejati. Raja Kian Hong tidak berharap Ye Chen Feng baik-baik saja setelah diserang secara diam-diam. Kekuatan garis keturunan di seluruh tubuhnya meletus, berubah menjadi cetakan telapak tangan raksasa yang luar biasa. Seperti Kilin yang melolong, ia bersiul saat menabrak Ye Chen Feng. Merusak. Ye Chen Feng meraung. Lebih dari 300 juta jin kekuatan langsung berkumpul, mengguncang ruang. Dengan gerakan paling kuat, dia memecahkan segel Kilin Sejati dan memaksa Raja Kian Hong alam Nirvana untuk mundur. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Kemudian, tangan kanan Ye Chen Feng bergerak seperti kilat, meraih leher Kian Piao Xue yang mencoba melarikan diri. Kekuatan menakutkan itu langsung menekan kekuatan dao yang melonjak di tubuhnya dan mengangkatnya ke udara. Biarkan Piao Xue pergi. Raja Kian Hong tidak menyangka rencananya yang cermat akan gagal. Dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan menakutkan Ye Chen Feng. Dia memelototinya dan meraung. Huh, kamu seharusnya tidak kembali pada kata-katamu dan berbohong padaku. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dipancarkan dari tubuhnya membuat Kian Piao Xue ketakutan. Tidak, jangan bunuh aku. Kian Piao Xue tidak ingin mati. Dia berjuang dan berteriak. Paman kerajaan, tunggu apalagi. Cepat beri dia 10.000 kristal surga tingkat rendah. Sudah terlambat. 10.000 kristal surga tingkat rendah tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Tangan yang mencengkeram leher Kian Piao Xue tiba-tiba memberikan kekuatan. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan lehernya dan menyebarkan jiwanya. Membunuhnya seolah-olah dia adalah sebuah lemari. Piao Xue Merasakan bahwa vitalitas Kian Piao Xue telah menghilang dalam sekejap. Kemarahan yang mengjulang tinggi meletus di tubuh Raja Kian Hong. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan begitu berani membunuh Kian Piao Xue di depan semua orang. Mengapa? Apakah kamu sangat marah? Ye Chen Feng melemparkan mayat Kian Piao Xue ke Raja Kian Hong dan berkata, Ketika kamu bersekongkol melawanku, itu sama saja dengan mendorongnya ke neraka. Yang mulia, biarkan orang tua ini menangkapnya dan membawanya kembali ke istana kekaisaran untuk diadili oleh Yang Mulia Kaisar Ilahi. Seorang lelaki tua Nirvana Heavenly Realm yang tinggi dan kokoh dengan rambut merah menyala yang berkibar tertiup angin memelototi Ye Chen Feng dengan matanya yang seukuran lonceng. Dia mengenakan jubah kasar, memiliki tato kilin di pipinya, dan memiliki rambut merah menyala yang berkibar tertiup angin. Baiklah. Raja Kian Hong melambaikan tangannya dan memerintahkan anak buahnya untuk menyegel seluruh ruang, tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk melarikan diri. Kamu akan membayar dengan nyawamu karena membunuh pangeran ketiga. Tria tua berambut merah itu memanggil pedang artefak suci tingkat rendah dan mengarahkannya ke Ye Chen Feng saat dia berbicara dengan aura pembunuh. Bunuh aku, saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil lukisan selubung langit kuno dan menutupi seluruh bangunan, menjebak Raja Kian Hong dan yang lainnya di dalamnya. Mengapa? Apakah kamu akan membunuh kami semua? Ketika Raja Kian Hong melihat tindakan Ye Chen Feng, alisnya berkerut. Dia merasakan sedikit kegelisahan. Mati. Seketika Ye Chen Feng menyegel ruang, tiga diagram dao besar muncul di tubuh lelaki tua berambut merah itu. Energi dao tanpa batas menyatu ke dalam tubuhnya. Dia memegang pedang suci tingkat rendah di tangannya dan menebas serangan pedang seperti merkuri, membelah ruang dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Huh, seranganmu terlalu lemah. Setelah menutup rute pelarian Raja Kian Hong dan yang lainnya, Ye Chen Feng tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya, dan di bawah tatapan terkejut dari kerumunan, dia memukul keras pedang pria tua berambut merah itu. Pria tua berambut merah itu adalah seorang kultifator Nirvana Heavenly Realm, dan dia memegang pedang suci tingkat rendah. Pedangnya cukup kuat untuk membelah gunung dan membunuh seorang kultifator Nirvana secara instan. Namun, ketika telapak daging dan darah Ye Chen Feng mendarat di sinar pedang yang sangat kuat ini, kekuatan mengerikan itu langsung mematahkan sinar pedang. Mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Kamu, siapa kamu? Kian Hong King tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan pertempuran menakutkan Ye Chen Feng. Lihat siapa aku? Saat dia berbicara, Ye Chen Feng berubah menjadi penampilan di Lingge. Di Lingge, kamu adalah kaisar keluarga Kerajaan Sembilan Surga, di Lingge. Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu cepat? Di Lingge adalah orang paling populer di dunia tengah baru-baru ini. Raja Kian Hong dan yang lainnya sangat akrab dengannya. Melihat wajahnya yang familiar, Raja Kian Hong mengerutkan kening. Tuanku adalah ahli Empyrean Rilem. Bagaimana bisa semut sepertimu membayangkannya? Ye Chen Feng sengaja meniru nada suara di Lingge dan berkata dengan bangga. Di Lingge, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki Empyrean sebagai tuanmu, kamu hanya dapat membunuh para pangeran dari Kerajaan Kirinku dan tidak menempatkan kami di matamu. Sembilan Surga Kerajaan Ilahimu memiliki Empyrean, tetapi Kerajaan Kirinku juga memiliki Demon Empyreans. Membuat kami marah tidak baik untuk Kerajaan Ilahi Sembilan Surgamu. Melihat Ye Chen Feng yang sombong, penguasa Kian Hong sangat marah. Dia memperingatkan dengan dingin. Jika aku membunuhmu, siapa yang akan tahu tentang ini? Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan niat membunuh. Bagus, bagus, bagus. Hari ini, Raja ini ingin melihat kartu truf seperti apa yang diberikan Primogenitor Sembilan Surga kepadamu sehingga menjadi begitu sombong. Raja Kian Hong benar-benar marah. Dia menatap pria tua berambut merah itu dan bergabung dengannya untuk menyerang Ye Chen Feng. Kamu akan segera tahu. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil harta suci bermutu tinggi piring enam bintang yang telah diberikan di Jiutian kepada di Lingge di depan semua orang. Dia membakar darah neneknya dan menuangkan energi dao tanpa akhir ke piring enam bintang. Dia mengendalikan lempeng enam bintang untuk memantulkan cahaya bintang yang menyelaukan. Bidak catur bintang enam terbang seperti meteor menuju Raja Kian Hong dan lelaki tua berambut merah itu. Boom, boom, boom. Enam ledakan memekakan telinga terdengar. Meskipun Raja Kian Hong dan lelaki tua berambut merah bekerja sama untuk menghancurkan bidak catur bintang enam, piring enam bintang adalah harta suci bermutu tinggi dan sangat kuat. Mereka berdua terkejut sampai-sampai darah dan ki mereka kacau balau, dan mereka sangat kesakitan. Piring dao surgawi. Petik 2. Ye Chen Feng mengejar mereka. Energi dao di tubuhnya dengan cepat berkumpul di atas kepalanya dan berubah menjadi lubang hitam seperti lempeng dao surgawi. Itu memutar kekuatan yang kuat dan melepaskan energi dao tanpa akhir ke arah Raja Kian Hong dan lelaki tua berambut merah, sepenuhnya menekan serangan mereka. Ketika Ye Chen Feng melawan Raja Kian Hong dan lelaki tua berambut merah, banyak orang di Kerajaan Kirin mengeluarkan manik-manik komunikasi mereka dan mengirimkan apa yang terjadi di sini kembali ke keluarga Kerajaan Kirin, menyebabkan kegemparan besar. Apa? Piaoxue sudah mati. Orang yang membunuhnya adalah Dilingge dari Kerajaan Jiutian. Dilingge membunuh Piaoxue dan ingin membunuh Raja Kian Hong dan yang lainnya. Setelah mendengar berita ini, Raja Ilahi dari Kerajaan Kirin, Kian Hongyan, sangat marah. Dia menghancurkan sandaran tangan emas dari tahta naga dengan telapak tangannya, dan kemarahan dari tubuhnya mengguncang seluruh aula. Ini terlalu berlebihan. Dilingge ini terlalu berlebihan. Dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia memiliki Tuhan Surgawi sebagai tuannya. Kian Hongyan sangat marah. Turunkan perintahku. Tangkap Dilingge hidup-hidup dengan segala cara. Aku ingin melihat bagaimana di Daujue akan menjawabku. 1496 Guntur suci awal ungu, hancurkan untukku. Ye Chen Feng tidak menghentikan mereka mengirim pesan. Setelah mereka mengirim pesan, Ye Chen Feng, yang bertarung dengan intens, melepaskan ribuan petir yang sangat kuat dari petir suci permulaan ungu. Seperti ular menari, mereka menyerang mutiara transmisi di tangan semua orang, menghancurkannya satu per satu. Bersih. Sementara Ye Chen Feng terganggu dengan menyerang manik-manik komunikasi di tangan semua orang, Tuhan Kian Hong dan lelaki tua berambut merah itu menggunakan gerakan pembunuhan terkuat mereka untuk menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk melukainya dengan parah dan menangkapnya hidup-hidup. Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia dengan cepat meninju dua kali. Dua diagram Dau Tingkat Roh berputar di telapak tangannya, meningkatkan kekuatan serangannya. Mereka langsung mematahkan dua jurus pembunuhan Tuhan Kian Hong dan lelaki tua berambut merah itu. Pedang seratus bilah, hancurkan untukku. Saat ruang dalam kekacauan, Tuhan Kian Hong melompat ke udara dan mengendalikan pedang seratus pedang harta karun tingkat rendah. Dia langsung membentuk ratusan sinar pedang yang tumpang tindih dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Huff, kamu ingin menyakitiku hanya dengan harta suci tingkat rendah. Setelah menghancurkan manik-manik komunikasi semua orang, Ye Chen Feng tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Lebih dari sembilan ratus juta pon kekuatan meledak. Kekuatan yang mengerikan merobek ruang dan langsung mengirim pedang berbilah seratus terbang. Retakan menyebar di permukaan pedang berbilah seratus. Apa? Melihat Ye Chen Feng menghancurkan pedang berbilah seratus harta karun suci bermutu rendah, hati Tuhan Kian Hong bergetar. Dia kemudian memikirkan bagaimana Ye Chen Feng menghancurkan manik-manik komunikasi semua orang dan perasaan buruk muncul di benaknya. Kamu, kamu bukan di Lingge. Tidak peduli seberapa menantang di Lingge, tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kekuatannya ke titik di mana dia bisa menghancurkan harta suci tingkat rendah. Tuhan Kian Hong merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan besar. Lagi pula kau tidak bodoh, Ye Chen Feng tersenyum tipis. Kamu, siapa kamu, apa yang kamu inginkan? Setelah memastikan bahwa orang di depannya bukanlah di Lingge, Tuhan Kian Hong panik. Ini karena semua orang telah mengirim pesan ke Kian Hongyan tentang apa yang terjadi di sini, yang membuatnya marah. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar akan menyebabkan konflik antara kedua kerajaan ilahi. Orang mati tidak perlu tahu siapa aku, kata Ye Chen Feng dengan sikap sombong. Saat Ye Chen Feng berbicara, tetua berambut merah itu diam-diam mengeluarkan manik komunikasinya. Dia ingin memberitahu Kian Hongyan tentang berita penting ini agar dia tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba, sebuah kapal perang perak yang mencolok melesat melewati matanya. Roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat telah menangkap gerakannya dan memanggil roh pedang perak untuk menyerangnya. Mencium ancaman kematian, lelaki tua berambut merah itu secara naluriah mengelak, tetapi kecepatan serangan roh pedang perak terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu menembus pertahanannya dan menembus kepalanya, membelah seluruh tubuhnya menjadi dua bagian. Dia jatuh ke genangan darah dan mati. Mendekut. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng langsung membunuh Master Nirvana Heavenly Realm, Lord Kian Hong merasa seolah-olah dia disambar petir. Tubuhnya gemetar, dan hawa dingin mengalir di punggungnya. Kamu, kamu adalah Ye Chen Feng. Melihat roh pedang perak yang membunuh lelaki tua berambut merah itu, Tuan Kian Hong mau tidak mau berseru kaget. Kamu akhirnya ingat siapa aku? Ye Chen Feng tidak menyembunyikan identitasnya dan berkata terus terang. Kamu Chen Feng, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencoba untuk memulai perang antara tiga kerajaan? Memikirkan pembantaian kerajaan Orochi oleh Ye Chen Feng dan adegan berdarah di kota kerajaan Orochi, Tuan Kian Hong dapat merasakan parahnya situasi. Apakah aku atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Suara Ye Chen Feng tiba-tiba menjadi dingin. Biarkan aku mengirimmu ke neraka. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil Chang Kun Wu, Lei Yi, Fire Killin, Chaos Divine Beast, dan yang lainnya. Mereka menyerang keluarga kerajaan Kirin yang seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Seluruh ruang disegel oleh gulungan langit kuno yang menyelubungi. Para ahli kerajaan Kirin tidak punya cara untuk melarikan diri. Chang Kun Wu dan yang lainnya jauh lebih kuat dari mereka. Mereka tidak bisa menahan serangan ganas dari Hui. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, puluhan ahli kerajaan Kirin terbunuh. Tubuh mereka tersebar di seluruh tanah. Mereka jatuh kegenangan darah dan mati. Biarkan, biarkan aku pergi. Selama kamu melepaskanku, aku akan menyetujui semua permintaanmu. Mendengar jeritan sengsara dan menyaksikan kekuatan mengerikan Chang Kun Wu dan yang lainnya, Tuan Qian Hong yang putus asa tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Hatinya telah mati. Pada saat ini, dia tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Untuk bertahan hidup, dia membuang martabatnya dan memohon belas kasihan. Tidak dibutuhkan. Ye Chen Feng mencibir dan meninju Lord Qian Hong. KKK Dalam krisis hidup dan mati ini, Raja Qian Hong mengaktifkan semua potensi di tubuhnya dan mencoba yang terbaik untuk bertahan. Namun, tinju Ye Chen Feng terlalu kuat. Kekuatan lebih dari 900 juta pound menghancurkan pertahanannya seperti sepotong kayu busuk. Tinju itu mendarat di dadanya, menghancurkan tulang dadanya dan membuatnya terbang. Tinju Ye Chen Feng mendarat di dada Raja Qian Hong. Pada saat berikutnya, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meledak di benaknya. Itu membentuk pusing yang menghancurkan bumi dan meledak ke lautan jiwa Lord Qian Hong. Laut jiwanya penuh dengan lubang dan jiwanya rusak parah. Rasa sakit itu membuatnya pingsan. Diagram Dao Ilusi Spiritual, Control Setelah sangat melukai jiwa dan tubuh fisik Lord Qian Hong, Ye Chen Feng memanggil diagram Dao Ilusi Spiritual dan melepaskan Dao Wheel of Illusion yang menakutkan. Itu meledak ke lautan jiwa Lord Qian Hong yang hancur dan mengendalikan pikirannya untuk sementara. Tuan Qian Hong, lakukan apa yang saya katakan. Kirim pesan ke Qian Hongyan dan beritahu di apa yang terjadi di sini. Untuk membuat marah Qian Hongyan dan memicu perang antara dua kerajaan suci, Ye Chen Feng mengirim banyak pesan ke lautan jiwa Tuan Qian Hong dan memerintahkannya untuk mengirim pesan ke Qian Hongyan. Apa? Mereka yang pergi untuk menyelamatkan Piawksue hampir musnah. Di lingge itu memiliki perlindungan dari petapa ilahi kuno. Setelah mendengar berita ini, paru-paru Qian Hongyan akan meledak. Dia meraum di Istana Emas, di Dao Jue, jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan untuk masalah hari ini, jangan salahkan aku karena memulai perang. Bam! Setelah mengirim pesan, tangan kanan Ye Chen Feng meremas sedikit dan meremukkan kepala Tuan Qian Hong. Jiwanya hancur dan dia dibunuh. Setelah itu, Ye Chen Feng melepaskan api suci yang membakar surga dan membakar seluruh bangunan. Mayat penguasa kerajaan Kirin semuanya dibakar menjadi abu. Setelah menghancurkan mayat, Ye Chen Feng mengirim semua orang kembali ke alam Qian Kun dan menyimpan diagram penyelubung surga kuno. Dia datang ke penginapan dan menemukan dua master nirvana dari kerajaan suci sembilan surga yang pingsan olehnya. Menggunakan trik yang sama lagi, Ye Chen Feng menggunakan diagram Dao Level Ro Ilusi untuk mengendalikan pikiran mereka dan memerintahkan mereka untuk mengirim pesan ke di Dao Jue, memberitahunya bahwa di Lingge dibunuh oleh para ahli Kilin Divine Nation. Selanjutnya, dia menambahkan bahan bakar ke dalam api dan memarahi keluarga kerajaan Kilin atas kekejaman mereka. Meskipun rencana Ye Chen Feng tidak sesuai dengan pengawasan, dia percaya bahwa dengan di Jiu Tian dan di Mi Heavenly Lord di belakang layar, bahkan jika di Dao Jue mencium sesuatu yang mencurigakan, itu akan sia-sia. Perang tidak bisa dihentikan. Ketika dunia tengah dalam kekacauan, perang antara tiga kerajaan suci akan menjadi kesempatan terbaik untuk memasuki Heavens Beyond. Setelah Ye Chen Feng membunuh dua master nirvana dari kerajaan suci sembilan surga, dia meninggalkan kota iblis surga secara diam-diam dan menuju ke gunung surgawi surga kuno di mana Heavens Beyond berada. Dia bersiap untuk memasuki tempat paling berbahaya di dunia tengah, Heavens Beyond, dan mengungkap rahasia Heavens Beyond. 1497 Apa? Lingge sudah mati. Dia dibunuh oleh keluarga kerajaan Kirin. Di Dao Jue tercengang saat menerima kabar kematian di Lingge. Banyak pikiran melintas di benaknya. Tidak ada kesedihan, hanya keraguan. Bersih. Di Lingge menjadi murid di Jiutian dan menjadi kaisar negara Dewa Jiutian. Ini menimbulkan sensasi di dunia tengah. Dia juga menjadi topik hangat di dunia tengah baru-baru ini. Pada titik ini, kerajaan Kirin membunuhnya. Ini tidak diragukan lagi adalah deklarasi perang melawan negara Dewa Jiutian. Setelah merenung sejenak, Di Dao Jue mencoba menghubungi dua nirvana maha kuasa yang dikirim untuk membalas dendam pada di Lingge. Namun, keduanya sudah dibunuh oleh Ye Chen Feng. Tidak peduli bagaimana Di Dao Jue mencoba menghubungi mereka, dia tidak dapat menghubungi mereka. Apakah sesuatu terjadi pada mereka berdua? Semakin Di Dao Jue memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Huh, Lingge adalah murid primogenitor. Aku harus memberitahu primogenitor tentang kematiannya. Meskipun Di Lingge adalah putra mahkota, Di Dao Jue tidak menyukainya. Ini juga alasan mengapa dia menunjuk di Feyang sebagai kaisar. Oleh karena itu, kematian Di Lingge tidak membuat Di Dao Jue kehilangan akal sehatnya. Dia merenung sejenak dan pergi ke gua di Jiutian untuk memberitahu di Jiutian tentang kematian kaisar pedang Lingge. Apa? Lingge sudah mati. Kemarahan yang mengjulang meletus dari tubuh di Jiutian. Dia seperti singa yang marah, memelototikin Wen Tian saat dia dengan marah bertanya, siapa yang berani membunuh murid tuan ini? Tuan ini akan memusnahkan seluruh keluarganya. Kudengar yang membunuh Lingge adalah ahli dari keluarga Kerajaan Kirin. Alasannya karena seorang wanita, Di Dao Jue tidak menyembunyikan apapun. Keluarga Kerajaan Kirin, Di Jiutian berpura-pura tenggelam dalam pikirannya. Apakah mereka mencoba memulai Perang Kerajaan? Huh, aku tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh keluarga Kerajaan Kirin. Di Dao Jue menghela nafas ringan dan berkata, saya curiga mungkin ada seseorang yang dengan sengaja menjebak keluarga Kekaisaran Kilin dan menimbulkan masalah dari sana. Ya, itu mungkin. Di Jiutian mengangguk. Namun, darah harus dibalas dengan darah. Tidak peduli siapa yang membunuh muridku, aku akan membalaskan dendamnya. Dao Jue, hubungi Kirin Divine Emperor dan lihat apa yang dia katakan. Ya, Nenek Moyang. Di Dao Jue menurut, dia memegang cakram susunan komunikasi dan menghubungi Kian Hongyan, yang terbenam di dalam cangkir. Kecaman di Dao Jue seperti sepanci minyak panas, benar-benar memicu kemarahan di hati Kian Hongyan. Dia dan di Dao Jue bertengkar hebat selama proses transmisi, menyperburuk hubungan antara dua kerajaan ilahi. Beri aku cakram susunan komunikasi. Di Jiutian menyambar cakram komunikasi dan mencaci dengan tegas, Kian Hongyan, saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apakah kematian Lingge terkait dengan keluarga Kerajaan Kirin? Jadi bagaimana jika aku? Kian Hongyan yang marah membalas, jadi hanya keluarga Kekaisaran Jiutian yang diizinkan untuk membunuh, tetapi kami tidak diizinkan untuk membalas. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya di sini. Jika kamu tidak datang ke Istana Kekaisaran Sembilan Surgaku dan memohon pengampunan dalam lima hari, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Aku akan berperang dan menghancurkan fondasi keluarga Kerajaan Kirinmu. Di Jiutian berkata dengan dominan. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Jika keluarga Kekaisaran Jiutian ingin berperang, Kerajaan Kirin dengan senang hati akan menurutinya. Saat dia berbicara, Kian Hongyan, yang sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal, mengakhiri transmisi jarak jauh. Leluhur, kamu benar-benar ingin pergi berperang. Di Daujue tahu konsekuensi berperang dan bertanya dengan hati-hati. Aku akan menemui Dewa Surgawi di Mi sekarang. Tunggu kabarku. Saat dia selesai berbicara, Di Jiutian meninggalkan gua dan pergi ke kolam spiritual tempat Dewa Surgawi di Mi berada. Setelah lebih dari dua jam, aura yang kuat terpancar dari kolam spiritual. Aura ini begitu kuat sehingga mengejutkan seluruh istana Kekaisaran Sembilan Surga. Di Daujue menyapa Dewa Surgawi di Mi. Meskipun Di Jiutian adalah Kaisar Ilahi pertama dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga, Dewa Surgawi di Mi adalah penguasa sebenarnya dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Melihat Dewa Surgawi di Mi yang muncul bersama Di Jiutian, Di Daujue membungkus 90 derajat dan menyapanya dengan hormat. Aku sudah mendengar tentang ini dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Keluarga Kekaisaran Sembilan Surga telah terlalu lama diam. Sudah begitu lama sehingga beberapa Kerajaan Ilahi telah melupakan siapa penguasa absolut dunia ini. Dewa Surgawi di Mi berkata dengan suara yang dalam. Karena Dewa Langit di Mi juga ingin berperang, aku akan segera mengaturnya. Di Daujue tidak berani menentang keinginan Dewa Surgawi di Mi dan membungkus. Pergilah, biarpun runtuh, kita bertiga akan mengurusnya. Dewa Surgawi di Mi berkata, kamu harus ingat bahwa dunia ini disegel oleh suku surga. Kami sudah memberi mereka wajah dengan membiarkan mereka hidup berdampingan di sini. Jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, kami tidak akan melakukannya. Harus peduli dengan perasaan mereka juga. Ya, meskipun di Daujue masih memiliki keraguan di dalam hatinya, dia hanya bisa menurut. Dia segera memobilisasi kekuatan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga dan bersiap untuk berperang dengan Kerajaan Kirin. Jiutian, menurutmu mengapa Tuan Muda Ye ingin pergi berperang? Setelah di Daujue pergi, Dewa Surgawi di Mi mengerutkan kening dan berkata, meskipun kita dapat merusak dua Kerajaan Ilahi, kita tidak dapat menghancurkan fondasinya. Aku juga tidak bisa menebaknya, tapi kupikir motif sebenarnya Tuan Muda Ye akan terungkap. Di Jiutian menggelengkan kepalanya. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Meskipun Kerajaan Ilahi Sembilan Surga lebih kuat daripada Kerajaan Kirin, sebagai Kaisar Ilahi dari Kerajaan Kirin, Qian Hongyan tidak akan datang ke Istana Kerajaan Sembilan Surga untuk meminta hukuman. Selain itu, kerugian mereka lebih parah daripada Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Setelah lima hari, sebuah berita eksplosif meledak di dunia tengah. Kaisar Ilahi Sembilan Surga Daujue secara terbuka mengumumkan bahwa Kaisar Lingge yang baru diangkat dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga dibunuh oleh Kerajaan Kirin. Untuk membalaskan dendam musuh mereka, Kerajaan Ilahi Sembilan Surga menyatakan perang terhadap Kerajaan Kirin. Ketika berita ini menyebar, itu menyebabkan keributan besar di dunia tengah. Seluruh dunia tengah gempar. Dengan sangat cepat, Kerajaan Kirin menanggapi dan menuduh Kerajaan Ilahi Sembilan Surga memutarbalikkan kebenaran. Mereka juga mengumumkan bahwa jika Kerajaan Ilahi Sembilan Surga menyatakan perang, Kerajaan Kirin akan melawan. Tiba-tiba, atmosfer di dunia tengah menjadi sangat tegang. Tiga hari kemudian, dunia tengah berubah. Pasukan Sembilan Surga Dewa Bangsa yang dipimpin oleh beberapa ratus master Nirvana Rilem melancarkan serangan mendadak di perbatasan Kilin di Phine Nation. Dengan momentum yang tak terkalahkan, mereka langsung menghancurkan beberapa kota di perbatasan negara Ilahi Kilin dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan tentara negara Ilahi Kilin. Ketika dua Kerajaan Ilahi bertempur sengit di perbatasan, Aula Surgawi dan Klan Petir yang dipimpin oleh Luo Sen tiba-tiba turun tangan dan membantu Kerajaan Ilahi Sembilan Surga untuk menangani pasukan Kerajaan Kirin. Setelah masa kultivasi, Luo Sen sepenuhnya memurnikan pil supremasi dan selamat dari hukuman Surgawi yang mengerikan. Dia menerobos ke level One Star Dao Master. Di bawah serangan habis-habisannya, para pembudidaya yang kuat dari Kerajaan Kirin jatuh satu demi satu. Kekuatan keseluruhan Kerajaan Kirin sudah kalah dengan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Sekarang mereka diserang oleh Aula Surgawi dan Klan Petir, serta Pecandu Dao dan Pedang Absolut, mereka menderita kerugian besar. Seiring bertambahnya jumlah korban, Kerajaan Kirin tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari Octave Divine Kingdom. Mereka membuat janji besar dan membayar mahal untuk mengundang bala bantuan Octave Divine Kingdom. Sama seperti tiga kerajaan ilahi dan banyak kekuatan lain yang terlibat dalam pertempuran kacau yang akan mempengaruhi seluruh dunia tengah, Ye Chen Feng mengarahkan perahu spiritual. Setelah beberapa hari bepergian, dia tiba di gunung Surgawi Kuno, yang dijaga ketat dan memiliki ruang yang tidak stabil. 1498 Viu, akhirnya kita sampai. Saat Ye Chen Feng melihat gunung abadi Surgawi Kuno, dia memanggil kilin api, ikan roh yang terkait erat dengan surga melampaui surga. Saudara Cheng Feng, di mana kita? Melihat pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi dan awan yang melayang di kejauhan, ikan roh itu tiba-tiba merasakan denyut yang tak dapat dijelaskan di lubuk hatinya saat ia bertanya dengan mata melebar. Ini adalah gunung peri langit Kuno. Langit luar yang ditinggalkan ayahmu berada di kedalaman gunung peri langit Kuno. Kata Ye Chen Feng sambil dengan lembut membelai kantong seks ikan spiritual. Ikan spiritual melihat jauh ke kedalaman gunung peri langit Kuno dan bertanya, Saudara Cheng Feng, apakah menurut Anda ayah saya masih hidup? Ikan spiritual, ayahmu hebat. Dia tidak akan mati dengan mudah. Ye Chen Feng menghiburnya dengan lembut. Ayo pergi. Kita akan pergi ke langit luar. Saat mereka berbicara, Ye Chen Feng dan kilin api, yang seluruh tubuhnya terbakar dengan api suci, terbang ke surga Kuno Gunung Surgawi. Mereka terbang menuju Sky Beyond Heaven, yang tersembunyi di kedalaman gunung langit. Ruang di gunung peri langit Kuno sangat rapuh. Menurut peta wilayah luar Beyond Heaven, otak pemakan dewa dapat menyimpulkan bahwa ruang di pegunungan abadi surga Kuno sangat rapuh. Bahkan reverse bisking akan mampu menembus ruang di sana. Saudara Cheng Feng, apakah kamu merasakannya? Kekuatan di gunung peri langit Kuno agak aneh. Ye Chen Feng dan Fire Kilin mengarahkan Fire Kilin melalui Ancient Heaven Immortal Mountain. Setelah dua jam berlalu, Indra Tajam Ikan Roh mendeteksi bahwa kekuatan ruang di dalam gunung abadi surga Kuno berbeda dari dunia luar. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Aku merasakannya. Ruang di gunung peri langit Kuno itu aneh. Ada hubungannya dengan langit luar. Berhenti. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Tiba-tiba, sebuah suara yang seperti petir dari sembilan langit memasuki telinga Ye Chen Feng dan Li Wuyu. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu, dengan sosok kurus, rambut seputih salju menutupi bahunya, dan sepasang mata dalam yang tenggelam ke pipinya, melayang dari gunung abadi di atas awan putih, dan mencegat Ye Chen Feng dan Li Wuyu. Iya, bintang lima Yao Sein. Merasakan kekuatan lelaki tua berjubah abu-abu dan energi iblis yang mengalir di dalam tubuhnya, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut menemukan Sein Iblis bintang lima di sini. Binatang suci tingkat menengah, api kirin. Melihat kirin api, yang seluruh tubuhnya terbakar dengan api suci, mata sesepu berjubah abu-abu bersinar dengan cahaya. Kamu berasal dari kerajaan kirin. Iya, kami dari kerajaan kirin. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Senior, saya tidak tahu mengapa Anda ada di sini. Mungkinkah tempat ini telah disegel oleh tiga bangsa ilahi? Jangan melawan, biarkan aku memeriksa tubuhmu dulu. Binatua berjubah abu-abu tidak menjawab pertanyaan Ye Chen Feng. Sebaliknya, dia ingin memeriksa apakah garis keturunan Ye Chen Feng dan Li Wuyu diwarisi dari ras iblisnya. Iya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan tenang. Saat tetua berjubah abu-abu memadatkan beberapa benang iblis seperti ular dan hendak membobol tubuh mereka, Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar mutiara darah suci dan meledak dengan puncak bintang lima Dao Sein. Kemudian, dia menebas tetua berjubah abu-abu dengan cahaya pedang yang panjangnya puluhan ribu kaki. Lima bintang Dao Sein, kamu adalah manusia yang maha kuasa. Merasakan ledakan kekuatan Dao Ye Chen Feng yang tiba-tiba, ekspresi tetua berjubah abu-abu itu sedikit berubah. Dia segera mengumpulkan energi iblisnya yang kuat dan memadatkannya menjadi cakar iblis yang besar, ingin menghancurkan kapal sepanjang puluhan ribu kaki itu. Terima kasih. Suara robekan kain bisa terdengar. Cakar iblis tetua berjubah abu-abu itu terkoyak oleh pedang Ye Chen Feng, dan kapal yang menakutkan itu memaksanya untuk menghindar ke samping. Seni surga hijau, piring Dao Surgawi Otak pemakan dewa, yang mampu menyimpulkan jalan mengelak dari sesepu berjubah abu-abu, menguncinya. Ye Chen Feng mengedarkan seni langit hijau dan membentuk lubang hitam spasial yang menakutkan di atas kepalanya. Itu mencabik-cabik semua yang ada di zona spasial dan meledak ke arah jalur bergerak tetua berjubah abu-abu. Ledakan Zona spasial dalam radius 1 mil bergetar saat lempeng Dao Surgawi meledak. Energi yang dilepaskan meledakan sesepu berjubah abu-abu dari udara dan menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Green Heaven Art, kamu berasal dari Heaven Rache. Pria tua berjubah abu-abu itu dengan cepat menelan St. Peel. Dia memelototi Ye Chen Feng, yang melayang di udara, dan berkata, Apa yang coba dilakukan ras surgawi Anda? Apakah Anda ingin memulai perang antara tiga ras? Kamu terlalu kurang informasi. Apakah kamu tidak tahu bahwa dunia tengah saat ini sedang berperang? Saya pikir tidak akan lama lagi dunia tengah tidak lagi memiliki kerajaan kirin dan warisan ras iblis. Ye Chen Feng berkata dengan sengaja untuk mengganggu pikiran tetua berjubah abu-abu itu. Kenapa perlombaan surga ingin mengendalikan seluruh benua pertarungan jiwa? Penatua berjubah abu-abu berkata dengan ekspresi muram. Kamu benar. Dengan itu, Ye Chen Feng melangkah maju dengan pedangnya dan merobek udara. Dia muncul di depan sesepuh berjubah abu-abu seperti hantu. Dia memegang dua artefak suci kelas atas, tebasan surgawi, yang dia peroleh dari menekan pemusnahan Kaisar Raja Surgawi, dan menyerang sesepuh berjubah abu-abu dengan ganas. Meskipun tetua berjubah abu-abu adalah sosok perkasa ras iblis kuno dengan kekuatan dan sarana yang luar biasa, yayasannya jauh lebih rendah daripada milik Ye Chen Feng. Ketika dia diserang oleh tebasan surgawi Ye Chen Feng yang ganas, serangannya langsung ditekan. Gerakan pembunuhannya yang terus-menerus juga dihancurkan oleh Ye Chen Feng dengan cara yang paling kejam. Distransformasi Ular Tidak dapat memblokir serangan seperti pasang surut Cheng Feng, sesepuh berjubah abu-abu dengan cepat meludahkan cakram kuno yang memiliki puluhan ribu ular melingkar di sekitarnya. Itu adalah harta suci bermutu tinggi. Sejumlah besar bayangan ular muncul dan menutup kekosongan. Dia menyerang Ye Chen Feng, mencoba membalikkan keadaan. Harta suci bermutu tinggi, kamu benar-benar lusuh. Melihat distransformasi Ular yang masuk, Ye Chen Feng dengan tegas memanggil sembilan naga Giyok Anulus. Itu memotong kekosongan dan menghancurkan bayangan ular yang menyerangnya. Itu diringkas menjadi delapan naga mematikan dan menyerang sesepuh berjubah abu-abu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedelapan naga mematikan menerobos pertahanan sesepuh berjubah abu-abu dan membombardir tubuhnya, membuatnya terbang. Sebagian besar tubuhnya dimutilasi parah, dan dia terluka parah. Ruang rapuh gunung abadi langit kuno dihancurkan oleh sembilan naga Giyok Anulus dan runtuh sejauh puluhan mil. Harta suci kelas atas Merasakan kekuatan penghancur dari Nine Dragon jadi Anulus, sesepuh berjubah abu-abu, yang terluka parah dan harus menanggung ruang yang melahap. Menjadi penakut. Dia dengan tegas melarikan diri ke kedalaman gunung abadi langit kuno. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Chen Feng memanggil sayap pedang harta karun suci kelas atas. Dengan kepakan sayapnya yang keras, dia merobek ruang yang runtuh dan mencegat sesepuh berjubah abu-abu. Harta suci kelas atas lainnya Merasakan bahwa sayap pedang yang dipanggil Ye Chen Feng juga merupakan harta karun suci kelas atas, tetua berjubah abu-abu itu menjadi pemalu. Dia dengan cepat berubah menjadi banteng iblis seukuran gunung kecil. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu gelap, tanduknya tajam, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik tebal. Itu dibebankan pada Ye Chen Feng dengan kekuatan ratusan juta kilogram. Jadi wujud aslimu adalah banteng iblis. Melihat wujud sebenarnya dari tetua berjubah abu-abu itu, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia terus-menerus menyuntikkan kekuatan dao ke sayap pedang. Dia mengaktifkan kekuatan sayap pedang dan mengubahnya menjadi kapal yang tak tertandingi yang melaju ke depan. Chi Saat Ye Chen Feng dan banteng iblis itu bergerak, sayap pedang yang sangat tajam langsung menembus serangan dan pertahanan banteng iblis itu. Kapal tak berujung terjalin dan langsung membelah tubuh besar banteng iblis menjadi dua. Sejumlah besar darah berubah menjadi hujan darah yang memenuhi langit dan ditelan oleh retakan spasial. 1499 Mengambil Setelah membunuh Demon Sein Demon Bull Bintang 5, Ye Chen Feng segera mengambil Demon Pilnya yang berharga dan Secret Tracer kelas atas, Tousan Snacket Plate. Tubuhnya melintas saat dia melewati ruang yang runtuh dan terus terbang lebih dalam ke gunung langit kuno. Setelah terbang sebentar, Ye Chen Feng jelas merasa bahwa beberapa aura kuat telah mengunci dirinya. Semua aura ini melampaui batas benua kekuatan jiwa. Saya tidak menyangka bahwa banyak maha kuasa kuno dari tiga kerajaan ilahi tidak tidur selama perang kerajaan ilahi. Sebaliknya, mereka menjaga rahasia Sky Beyond. Tampaknya tiga ras asing sangat tertarik dengan Sky Beyond. Merasakan aura dari Demon Science, Demon Science, dan Heaven Science mengunci dirinya, Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi serius. Dengan kekuatan dan fondasi Ye Chen Feng saat ini, dia benar-benar dapat membunuh orang suci iblis, orang suci iblis, atau orang suci surga. Namun, dia memiliki perasaan bahwa mungkin ada maha kuasa tingkat supremasi dari tiga kerajaan ilahi di gunung langit kuno. Jika dia bertemu dengan maha kuasa tingkat supremasi, dia bisa menggunakan teknik jiwa kehidupan dan membakar umurnya yang kuat untuk melawan. Manusia, ini bukan tempat untukmu. Pergi, jika kamu terus bergerak maju, jangan salahkan aku karena mengambil nyawamu. Ye Chen Feng terbang sendirian di gunung langit kuno, yang ditutupi dengan lapisan batasan. Saat dia perlahan mendekati Sky Beyond, yang maha kuasa lainnya yang telah tidur di gunung langit terbangun. Suara yang menakutkan itu seperti guntur dari sembilan langit. Itu berdering di telinga Ye Chen Feng, menyebabkan telinganya berdenging. Ini adalah dunia umat manusia. Mengapa saya tidak bisa datang? Ye Chen Feng menjawab dengan dominan. Huh, umat manusia selalu sangat bodoh. Suara tua itu terdengar lagi. Dunia ini telah lama menjadi dunia kerajaan ilahi. Jika bukan karena fakta bahwa kalian manusia masih memiliki nilai tertentu, kalian pasti sudah musnah sejak lama. Apakah begitu? Murid Ye Chen Feng mengerut. Tatapannya yang dalam mengunci ke arah barat laut. Dia meninju, dan sepetak besar ruang rapuh hancur. Tinju cahaya yang menakutkan menyeret ekor panjang di belakangnya, dan menghancurkan dinding gunung yang dipenuhi dengan batasan kuat dengan satu pukulan, memperlihatkan seorang lelaki yang sangat tua mengenakan jubah coklat tua. Rambutnya yang seputih salju tergerai sampai ke pinggangnya. Eh, bintang lima daosein. Merasakan ranah Ye Chen Feng, pakar tertinggi ras surgawi mengungkapkan ekspresi terkejut. Mungkinkah kamu adalah penjaga ras manusia? Orang mati tidak perlu tahu siapa aku. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng melangkah keluar dengan pedangnya, merobek ruang yang runtuh. Puluhan ribu bayangan pedang terjalin saat dia menyerang tetua tertinggi ras selestial. Kamu adalah kamu. Ye Chen Feng dengan cemas mendekat. Mata keruh dari ahli tertinggi ras surgawi menembakkan cahaya yang bahkan lebih menyelaukan dari matahari. Dengan gelombang cahaya dari tangannya yang keriput, ruang di depannya berkerut, membentuk energi spasial yang kuat yang menyerang Ye Chen Feng. Merusak. Lipatan spasial bergegas. Ye Chen Feng tidak mengelak. Lima titik akupunturnya meletus dengan energi, menyatu dengan spirit Pearl of Death saat dia meninju keluar, menghancurkan lipatan spasial. Dia mendekati sesepuh celestial dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kekuatan yang luar biasa. Pakar tertinggi dari klantian berkata dengan heran, sejak kapan klan manusia yang lemah memiliki tubuh yang begitu kuat. Saint Blood Pearl, Heaven Suppressing Pearl, sekering. Pakar tertinggi ras selestial di depannya adalah Six Star Heavenly Saint. Menghadapi Ye Chen Feng, dia tidak berani ceroboh. Dia dengan tegas menyatu dengan dua Saint Treasures dan meminjam kekuatan Saint Stella untuk secara paksa meningkatkan wilayahnya menjadi bintang enam Dao Saint. Dia kemudian dengan ganas menyerang ahli tertinggi ras selestial. Ketika kepalan tangan Ye Chen Feng bertabrakan dengan telapak tangan kuno ahli maha kuasa ras surgawi, lebih dari 300 juta jin kekuatan meledak, menghancurkan kekuatan surgawi ahli ras surgawi yang maha kuasa. Jiwa pedang perak, tebas. Ketika mereka seimbang, Ye Chen Feng memanggil roh pedang peraknya dengan sebuah pikiran. Itu berubah menjadi kapal perang bima sakti dan tanpa henti menebas ke arah ahli ras surgawi, memaksanya untuk secara naluriah mengelak ke samping. Sayap pedang Saat pakar tertinggi ras selestial mengelak, kapal-kapal yang menyelaukan melintas di belakang Ye Chen Feng. Sayap pedang yang dibentuk oleh puluhan ribu pedang dewa pecah dari tubuhnya dan melesat melintasi kehampaan yang rapuh. N. Sayap pedang Melihat Ye Chen Feng memanggil sayap pedang harta karun suci tingkat tertinggi, pakar tertinggi ras selestial mengungkapkan ekspresi terkejut, mengapa harta suci kaisar pemusnahan dewa surgawi ada pada anda. Tentu saja dia memberikannya padaku. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil tiga diagram dao tingkat roh dan mengubahnya menjadi laut dao yang tak berujung. Mereka melonjak ke sayap pedang dan menjalin menjadi kapal yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang ahli tertinggi ras langit. Meskipun ahli tertinggi ras selestial itu kuat, dia tidak memiliki saint treasure tingkat tertinggi. Menghadapi serangan sayap pedang, serangannya langsung ditekan. Sayap pedang yang tajam terus-menerus merobek pertahanannya dan menyerang tubuhnya. Cakram dao surgawi Dengan serangannya ditekan, ahli tertinggi ras selestial, yang mundur selangkah demi selangkah, membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat. Dia mengendalikan kekuatan surgawi yang melonjak dan mengubahnya menjadi cakram dao surgawi seperti lubang hitam yang menabrak Ye Chen Feng. Gunung setan darah, hancurkan. Tanpa menunggu cakram dao surgawi tiba, Ye Chen Feng memanggil harta suci tingkat tertinggi keduanya. Dia mengendalikan dimen darah gunung, yang mendatangkan malapetaka dengan cahaya darah, dan dengan kejam menabrak dis dao surgawi. Dia dengan paksa menerobos gerakan pembunuhan pamungkas dari sosok maha kuasa ras surgawi dan menekan tubuh utamanya. Saat ahli tertinggi ras selestial menghindari penindasan gunung setan darah dengan sekuat tenaga, cahaya pedang yang menyelaukan melintas di depan matanya. Roh pedang perak dan pedang bawaan secara bertahap bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya bintang yang menyelaukan. Pedang itu menebas tubuh ahli tertinggi ras selestial, membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur ke udara. Kaka Melihat betapa menakutkannya Ye Chen Feng, sosok maha kuasa ras surgawi dengan cepat menghancurkan dua batu yang berkilauan, menciptakan riak energi aneh yang menyatu dengan gunung surgawi surga kuno. Pada saat berikutnya, dua aura yang tidak lebih lemah dari lelaki tua itu terbangun di gunung abadi surga kuno. Mereka membangkitkan aura yang menakutkan dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Manusia, aku tidak peduli siapa kamu atau hubungan apa yang kamu miliki dengan kaisar penghancur dewa langit. Kamu harus mati hari ini. Pria tua itu menutupi dadanya yang terluka oleh pedang bawaan dan memelototi Ye Chen Feng. Ada apa? Apakah kamu lupa diri hanya karena kamu memiliki dua pembantu? Ye Chen Feng mencibir dan berkata dengan arogan, hari ini, saya akan memberi tahu anda siapa penguasa absolut dunia ini. Saat dia berbicara, dua suara yang menusuk telinga terdengar. Seorang wanita menawan dan seorang pria gemuk dengan kepala sebesar drum muncul di samping pria tua itu. Bai Weng, kamu terluka. Melihat luka pedang di dada lelaki tua itu, wanita montok itu sedikit mengernyit dan berkata dengan heran. Manusia ini tidak lemah. Dia memiliki dua saint treasures tingkat tertinggi. Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya terlebih dahulu. Bai Weng mengambil saint elixir untuk menekan lukanya dan berkata dengan suara rendah. Dua saint treasures kelas tertinggi. Mata wanita montok dan pria gendut itu langsung berbinar, dan mereka menatap Ye Chen Feng dengan lebih bersemangat. Namun di saat berikutnya, ekspresi mereka bertiga membeku. Mereka melihat lima saint treasures kelas tertinggi tergantung di atas kepala Ye Chen Feng. Selain sayap pedang yang keluar dari tubuh Ye Chen Feng, dia sendiri memiliki enam saint treasures kelas tertinggi. Karena semua orang ada di sini, biarkan aku mengirim kalian semua. Dengan itu, Ye Chen Feng membakar darah primordialnya, dan kekuatannya meningkat lagi. Endeles dao power pecah dari tubuhnya dan dituangkan ke dalam enam saint treasures kelas tertinggi. Dia bersiap untuk menggunakan sikapnya yang paling kuat untuk membunuh ketiga orang suci surgawi dan melemahkan kekuatan ras surgawi. Seribu lima ratus. Apa, kamu ingin mengendalikan enam harta suci kelas atas pada saat yang bersamaan? Sebagai maha kuasa kuno dari ras surgawi, Bai Weng tahu betapa melelakannya mengendalikan harta suci kelas atas. Bahkan dengan kekuatan saint surgawi bintang enam puncaknya, dia hanya bisa mengendalikan satu harta santo kelas atas untuk melepaskan kekuatan terkuatnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Chen Feng memiliki darah primordial paling kuat yang mengalir di tubuhnya. Dia memiliki kekuatan dao yang tak ada habisnya. Apakah itu sulit? Ye Chen Feng tersenyum. Sembilan naga jade anulus terus berkembang dan memotong kekosongan. Sembilan naga ganas dengan langit dan bumi rune dao terbang ke sembilan naga giyok anulus, membawa aura naga yang menakutkan saat mereka membombardir ketiganya. Bai Weng dan dua lainnya memanggil cawan suci peringkat atas mereka dan menggunakan kekuatan absolut mereka untuk mengguncang serangan sembilan naga giyok anulus. Tangan iblis sejati. Di bawah kendali Ye Chen Feng, tangan setan sejati menembus kekosongan dan muncul di atas ketiganya. Itu berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi matahari dan mengendalikan matahari dan bulan. Itu menghancurkan ruang dalam jarak satu mil untuk menekan ketiganya dan membubarkan serangan mereka. Segel giyok kerajaan sembilan surga. Tunku kaisar iblis. Gunung setan darah. Sementara ketiganya mencoba yang terbaik untuk melawan True Demonic Hand dan Nine Dragon jade anulus, Ye Chen Feng mengendalikan tiga harta suci kelas atas lainnya untuk menyerang ketiganya. Ledakan. 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 Saat diserang oleh lima harta suci kelas atas Ye Chen Feng, ketiganya mengalami tekanan besar dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk bertahan. Namun, kekuatan lima harta suci kelas atas terlalu menakutkan. Meskipun ketiganya kuat, mereka tidak memiliki harta suci kelas atas untuk mempertahankan diri. Hanya dalam sepuluh napas waktu, pertahanan mereka dihancurkan oleh lima harta suci kelas atas. Tubuh mereka terluka parah. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa mengendalikan lima harta suci kelas atas pada saat yang sama tanpa kehabisan tenaga. Saat luka mereka semakin parah, ketiganya tidak bisa menahan serangan dari lima harta suci kelas atas. Hati mereka berada dalam kekacauan. Dapat dikatakan bahwa metode Ye Chen Feng berada di luar pemahaman mereka. Formasi Tiga Langit Melihat betapa menakutkannya Ye Chen Feng, Bai Weng dan dua lainnya dengan cepat membentuk formasi warisan ras surgawi. Mereka terus-menerus menyalurkan kekuatan surga ke dalam tubuh mereka, mengembangkan warisan ras surgawi. Mereka ingin menggunakan formasi untuk melepaskan serangan dari lima harta sein kelas atas. Huff, apakah formasinya berguna? Ye Chen Feng mencibir dan terus mengendalikan lima harta karun suci tingkat tertinggi untuk menyerang, menghancurkan serangan ketiga orang itu. Kekuatan destruktif Ye Chen Feng dan serangan tiga orang suci surgawi terlalu menakutkan. Mereka terus menghancurkan ruang rapuh gunung langit kuno, membangunkan banyak makhluk kuat kuno yang sedang tidur di kedalaman gunung. Dengan sangat cepat, ahli tertinggi kelantian lainnya mengenakan jubah ungu emas, mahkota emas di kepalanya, dan artefak suci kelas atas di tangannya muncul. Heavenly Markis, datang dan bantu. Bunuh aprikot manusia ini dan kita akan membagi harta suci kelas atas padanya. Melihat pria berjubah ungu emas itu terbangun dari tidur lelapnya, wanita menawan itu sangat gembira dan langsung meneriakinya. Beraninya kamu terganggu saat melawanku. Murid Ye Chen Feng mengerut. Otak pemakan dewa terus menyimpulkan. Kekuatan jiwa yang menakutkan berubah menjadi kekuatan yang memusingkan yang menghantam jiwa wanita menawan itu seperti palu yang berat, menyebabkan jiwanya bergetar dan menjadi linglung untuk waktu yang singkat. Meskipun dia sadar kembali dalam sekejap mata, periode linglung yang singkat ini sudah cukup untuk membunuhnya. Sayap pedang di punggung Ye Chen Feng berkilat keras, dan dengan cahaya yang menyilaukan, dia menyerang wanita menawan itu beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Percepatan waktu. Saat dia mendekati wanita menawan itu, Ye Chen Feng tiba-tiba mempercepat aliran waktu sebanyak dua kali. Dia mengendalikan roh pedang perak untuk secara bertahap menyatu dengan pedang bawaan dan menembus tubuhnya dengan satu pedang. Pada saat berikutnya, roh pedang perak di tubuh wanita menawan melepaskan niat pedang tanpa akhir, menghancurkan semua meridian di tubuhnya dan menusuk meridian jantungnya. Bang! Tubuh wanita menawan itu hancur, dan hanya jiwanya yang lolos dari lautan jiwa. So, so, so. Sama seperti jiwa wanita menawan itu menjerit ketakutan dan mencari perlindungan, sayap pedang di punggung Ye Chen Feng mengepak dengan keras, menciptakan banyak bayangan pedang tajam yang menghancurkan jiwanya dan membunuhnya. Weng! Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh wanita menawan itu, Markis Surgawi sangat marah. Dia memegang pedang raksasa berbentuk naga yang beratnya lebih dari satu juta jin dan diukir dengan rune multiplikasi. Dia menebas ruang lebih dari 30 meter dan menebas Ye Chen Feng dengan kekuatan yang bisa mencabut gunung dan sungai. Markis Surgawi menggunakan Dao Will dan kekuatannya secara ekstrim. Bahkan gunung-gunung akan terbelah oleh pedang ini, dan bahkan orang suci Dao Bintang 6 tidak akan dapat memblokirnya. Namun, fondasi Ye Chen Feng terlalu dalam. Setelah membakar darah primordialnya, kekuatan fisiknya mendekati 1 miliar jin, yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang suci bermutu tinggi. Dia memegang sabit lengkap bawaan dan bentrok dengan pedang raksasa berbentuk naga yang telah ditebas Markis Surgawi. Kekuatan ledakan yang menghancurkan bumi dihasilkan, dan kekuatan yang mengerikan itu meledakan sebuah lubang besar di langit. Apa? Markis Surgawi berjalan di jalur penyempurnaan tubuh dan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Namun, ketika dia bentrok langsung dengan Ye Chen Feng, dia menemukan bahwa kekuatan Ye Chen Feng jauh di atasnya. Markis Surgawi langsung menjatuhkan pedang berbentuk naga di tangannya, menyebabkan lengannya mati rasa. Waktu bertambah. Setelah mendorong kembali Markis Surgawi dalam keadaan paling tirani, Ye Chen Feng menyimpulkan 3 diagram Dao Roh secara ekstrim. Dia mengejar Markis Surgawi dengan seluruh kekuatannya, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Tungku surga yang terbengkalai. Mereka berdua tidak menyangka Ye Chen Feng begitu galak. Setelah membunuh wanita menawan itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menekan Heavenly Markis, yang jauh lebih kuat dari mereka. Mereka dengan cepat berubah menjadi dua desolate furnaces of heaven dan menyerang Ye Chen Feng. Nine Dragon Jade Anulus, Isolasi Luar Angkasa. Nine Heavens Imperial Jade Seal, Mount Blood Devil, Hand of the True Devil, Furnace of the Demon Emperor, meledak untukku. Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Sambil menekan Markis Surgawi dengan sekuat tenaga, dia mengendalikan lima harta suci tertinggi untuk menyerang mereka berdua. Di bawah serangan dari lima harta suci tertinggi, tungku yang dibentuk oleh Bai Weng dihancurkan. Kekuatan mengerikan dari tablet suci itu menghantam mereka berdua, membuat mereka terbang dan menabrak tanah. Formasi Pedang Kosmos Sementara lima harta suci tertinggi menyerang mereka berdua, Ye Chen Feng juga memanggil Formasi Pedang Kosmos. Itu berputar di sekelilingnya dan berubah menjadi Pedang Raksasa yang terus menebas Markis Surgawi, menyperburuk lukanya. Sangat kuat, dari mana orang ini berasal. Sejak kapan ahli manusia yang begitu menakutkan muncul di dunia tengah? Banyak ahli ras monster yang bersembunyi di kegelapan terintimidasi oleh kecakapan pertempuran menakutkan Ye Chen Feng. Namun, hubungan ketiga ras tersebut tidak harmonis. Melihat ketiga Heavenly Markis berada dalam bahaya, para ahli monster Rache tidak membantu. Sudah berakhir, pergilah ke neraka. Ketika Markis Surgawi yang terluka parah dirobohkan dari langit oleh segel Giyok ke Kaisaran Sembilan Surga, Ye Chen Feng mengendalikan Formasi Pedang Kosmos untuk menyatu menjadi Pedang Raksasa yang tak terkalahkan. Seperti Sungai Perak, itu menebas ke arah Markis Surgawi yang mati-matian bertahan dengan pedang berbentuk naga. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di antara langit dan bumi. Kekuatan pedang yang menakutkan dari pedang kosmos menghancurkan setengah dari tubuh Markis Surgawi ke tanah. Detik berikutnya, pedang kosmos yang bergetar berubah menjadi 300 pedang. Seperti hujan pedang yang lebat, mereka menelan Heavenly Markis yang terluka parah dan mencincangnya menjadi beberapa bagian.